Transition baru saja merilis versi terbaru dari Transition Sentinel. Perubahan pada Transition Sentinel generasi ketiga memang tidak terlalu radikal dan juga mencolok. Sebaliknya hal itu membuktikan bahwa sepeda gunung yang hebat tidak memerlukan fitur-fitur khusus ataupun standar-standar aneh serta teknologi yang dimana ini pasti akan menimbulkan masalah tambahan di masa mendatang. Perlu perawatan ekstra dan juga perlu diperhatikan setiap jengkal dari perubahan yang terjadi pada sepedanya, terutama beberapa parts yang memang berkaitan dengan safety. Trail bike dengan travel sedang ini mudah dimiliki dan juga dikendarai serta menawarkan performa menyeluruh yang sangat baik. Sepeda ini juga memiliki nilai yang lebih baik daripada banyak sepeda lainnya yang membuatnya terlihat sangat menarik. Terlihat dari geometrinya, Sentinel generasi ketiga terlihat mirip dengan sepeda generasi kedua yang digantikan. Meskipun suspensinya tetap sama, yaitu 150 mm pada bagian belakang dan 160 mm pada bagian depan. Transition menyesuaikan misi dan juga nuansa sepeda untuk menjadikannya sepeda jalan raya yang lebih baik, serba guna dan juga terlihat lebih hidup dan juga agile. Seorang specialized produk dari Transition menjelaskan sikap terbaru dari Sentinel dengan merinci sejarah bahwa sepeda yang satu ini dulunya menawarkan ukuran 29 inch untuk rodanya, dimana jarak tersebut memang terlalu jauh untuk sebuah sepeda yang diharapkan dapat lincah di lintasan, apalagi dengan travel depan saat itu 170 mm. Dan kali ini, Transition telah mengalihkan travel 170 mm tersebut ke Transition Spire. Meskipun Sentinel generasi ketiga tidak jauh berbeda dari generasi keduanya, Transition tetap melakukan banyak perubahan pada sebagian besar area sepedanya. Dan yang paling signifikan adalah dengan menambahkan penyimpanan atau ruang penyimpanan pada bagian frame. Hal ini merupakan hal yang pertama dilakukan oleh Transition, namun perusahaan tersebut melakukannya secara berbeda dari kebanyakan pabrikan lainnya. Karena Transition menjadikannya benar-benar clean, tanpa sebuah bottle cage yang menutupi atau menjadi penutup dari ruang penyimpanan tersebut. Sebaliknya, desain konvensional masih dipertahankan oleh Transition untuk Sentinel terbaru tahun 2025, dimana dudukan tempat botol atau bottle cage-nya tetap biasa, yaitu berada pada bagian tengah dari dauntube. Transition Sentinel dilengkapi dengan dua tas untuk penyimpanan di dalam bagian frame-nya. Satu tas berukuran khusus untuk pompa EDC 1-Up dengan kapasitas pompa 70 cc. Sementara tas lainnya memiliki beberapa kompartemen bersleting untuk mengatur barang. Di bawah bagian dauntube, Sentinel juga memiliki dudukan untuk plat kargo atau aksesoris lainnya. Seperti pada generasi sebelumnya dari Transition Sentinel, generasi terbaru ini atau generasi ketiga, Transition juga menyetujui untuk Sentinel generasi ketiga menggunakan ukuran travel fork yang berbeda, sesuai dengan keinginan dari rider atau penggunanya agar dapat menyesuaikan karakternya. Di mana perlu diketahui, untuk travel bagian belakangnya dapat diturunkan menjadi 140 mm atau bahkan ditambah menjadi 160 mm. Berkaitan dengan kinematika, ternyata bagian travel belakang atau suspensi belakangnya ini juga kompatibel jika ingin menggunakan shock berjenis coil. Dalam versi jualan masalnya, Transition Sentinel terbaru untuk tahun 2025 memang dipasarkan dengan roda berukuran 29 inci. Akan tetapi ternyata dalam paket penjualannya, Transition juga bersedia untuk mengubahnya menjadi konfigurasi mulet. Untuk informasi lebih detailnya, kalian bisa kunjungi langsung website resmi dari TransitionBikes.com Sekian dulu video kali ini, gua Ditya92 pamit dan bye-bye.